Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan hardwood dengan mudah di Stardew Valley Jadi, cara pertama yaitu kita harus menghancurkan kayu yang modelnya seperti ini Nah, caranya pastikan kapak kalian itu sudah diupgrade minimal ke chopper axe Minimal ke chopper axe Ketika sudah diupgrade, kita bisa menghancurkan kayu yang seperti ini Nah, kita mendapatkan hardwood, 2 hardwood Nah, itu yang pertama, cara pertama Ketika di peternakan atau di farm kalian sudah habis kayu yang seperti itu Kalian bisa masuk ke tempat tersembunyi di Stardew Valley Caranya kita ke bawah, ke dekat rumahnya wizard Ya, kita ke sini Kita ke sebelah kiri Pojok kiri atas Itu nanti kita ketemu tempat seperti ini Nah, ini Di sini tertutup kayu, kita bisa memotongnya menggunakan kapak Tapi, minimal kapak yang harus digunakan itu minimal steel Ya, jadi kita harus mengupgrade dulu kapak kita Saya akan skip untuk mengupgrade kapaknya Sebentar Nah, setelah kapak kita terupgrade menjadi steel Baru kita bisa memotong kayu yang seperti itu Langsung saja kita potong Di sini ada ruang tersembunyi ya Jadi, kita potong dulu Nah, minimal harus steel Steel axe Nah, di sini kalau kita masuk ke arah kiri Maka akan muncul tempat tersembunyinya Nah, kayu ini guys Kayu ini akan muncul setiap hari ya Jadi, kalau kita tidur, bangun Kita ke sini lagi Kayu ini pasti ada Jadi, sehari kita bisa farming ke hardwood Di sini, itu paling tidak 8 kayu 8 hardwood ya Nah, seperti ini Ketika sudah habis Kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya Mengurus peternakan Ketika kita sudah tidur Melewati, eh, ganti hari ya Ketika sudah ganti hari Maka kayu tersebut akan Muncul lagi Kita coba ya Kita akan tidur Kita akan langsung tidur ya Nah, kita akan coba ke tempat Tersembunyi itu lagi ya Sebentar Dzuluh Tengah Intang Ketika nah kita masuk lagi ke sini maka kayunya akan muncul kembali jadi setiap hari kita kita bisa farming hardwood itu sebanyak 8 buah ini dua ini dua ini dua yang terakhir dua jadi totalnya 8 ya nah ketika kita mendapatkan ini mahogany seed ya itu kalau bisa kita tanam di peternakan kita karena kalau kayu itu tumbuh tumbuh besar seperti ini ya sudah besar seperti ini kalau kita potong maka akan menjadi hardwood guys contohnya seperti ini ya ya tak kita tanam disini saya akan skip dulu beberapa hari sampai kayu ini tumbuh ya sebentar oke nah eh ketika sem pohonnya sudah tumbuh maka jadinya akan seperti ini ini mahogany tree yang ini ya ketika kita potong mahogany tree nya maka akan menjadi hardwood nah seperti itu akan jadi 11 hardwood lumayan ya yang ini juga 12 ya terus mahogany seed nya bisa kita tanam kembali nah seperti itu itu cara paling mudah untuk mendapatkan hardwood ya cara paling ampuh mendapatkan hardwood sekian tutorial dari saya jangan lupa like subscribe dan komentar di bawah ya terima kasih selamat menikmati